Intro Sedikitnya bakal ada 5 penanam modal asing atau BMA Investor asing yang akan mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Ngawi Kelima investor itu berasal dari negara Korea Selatan, Amerika Serikat dan juga India Mereka bergerak di bidang industri alas kaki, makanan dan juga pengolahan kulit Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyambut baik dengan mulai diliriknya Ngawi menjadi salah satu daerah investasi Dengan begitu pihaknya optimis akan mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Ngawi Selain itu, dari kelima investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Ngawi Secara otomatis juga berdampak baik pada terbukanya lapangan pekerjaan Bupati menargetkan akan ada 25 ribu tenaga kerja Terutama dari warga Ngawi yang akan ikut tergabung Sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran Di sisi lain, Kabupaten Ngawi juga bakal memiliki daerah kawasan industri Yang ada di wilayah kecamatan Karanganya dan Widodaren Sehingga akan lebih banyak industri dan investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Ngawi Yang sudah masuk ke kita dari DPMDSP Kemarin itu kurang lebih ada 5 investor 5 investor dari Korea, dari Amerika juga, dari India Yang hampir keseluruhannya itu kegiatannya padat karya Jadi untuk alas kaki, kemudian pakai garmen, kain, terus pewarnaan, dan seterusnya Jadi kalau kemarin pengajuannya dari 5 investor itu Kurang lebih nanti akan menyerap 25-30 ribu tenaga kerja Tantangan kita harus kita bisa memberikan fasilitasi pekerja kepada investor-investor itu Dengan kita, apa namanya, PLK kita di Dinas Perindustrian Perdagangan Terus kemudian kerjasama dengan SMK-SMK Terus nanti insya Allah dari vokasi UNPRA itu 2022 ini sudah berada di Kabupaten Ngawi Yang itu bisa memfasilitasi secara kebutuhan SDM di pabrik-pabrik yang akan didirikan di Kabupaten Ngawi Dari 5 investor pun nilai investasinya sampai berapa? Secara fixnya belum manung ya, datanya belum saya Ya, tapi gambarannya, gambarannya 5 investor itu akan menggunakan lahan kurang lebih ada 60 hektare Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Tenaga Kerja Juga akan berusaha meningkatkan kompetensi seluruh pelajar, terutama lulusan SMK Peningkatan kompetensi ini dilakukan dengan memaksimalkan balai latihan kerja Sehingga ketika industri sudah siap operasional Maka akan diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Ngawi Dari kami, Adi Susilo, Garda TV Mata- Mata-Mata-Mata-Imgulasi Sub indo by broth3rmax